Polisi menangguhkan penahanan TikToker Gunawan Satbor dari kasus promosi judi online. Bahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit mengangkat Satbor menjadi duta anti-judi online. Hal itu disampaikan Listio dalam rapat kerja Komisi 3 bersama Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 November 2024. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer. Mungkin ini juga menimbulkan protes dan apa yang diamankan Gunawan Satbor. Dari Gunawan Satbor ini kita kembangkan, kita menangkap dua tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut. Sementara Gunawan Satbor saat ini kita tahukan dan kita jadikan dia duta, duta untuk anti-judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan. Kenapa hanya ada perbedaan ataupun pemberdayaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti-kampanye judi. Sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Kemudian terkait dengan tidak pidana atau perdagangan orang, ini juga menjadi perhatian kita. Karena memang ini masih terus terjadi. Di samping ini merugikan kerugian keuangan negara, karena ada potensi loss terhadap diri saya negara yang seharusnya masuk. Di sisi lain ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk memberikan pelindungan terhadap masyarakat kita yang bekerja ke luar negeri, yang apabila melalui jalur ilegal tentunya ini memiliki dampak dan risiko terhadap warga negara kita. Mulai mereka kemudian dilarikan untuk menjadi pelaku skamer, opet-opet judul lain, prostitusi, bahkan sampai dengan penjualan organ manusia. Tentunya ini yang ke depan terus kami perangi dengan adanya Direkturat TPPO yang terbentuk. Harapan kami segera bisa kita kembangkan sampai dengan tingkat daerah, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya TPPO. Termasuk beberapa waktu yang lalu, kami mengungkap TPPO Prionjob yang berkordok magang, yang menjanjikan pekerjaan ketika sampai di Filipina saat itu. Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.